Intro Dinar Candi, belakangan ini membuat heboh jagad maya lantaran bulu ketiaknya yang lebat dan ia pamerkan di setiap konten TikTok dan Instagramnya. Dinar mengakui, bulu ketiaknya tersebut malah membawa keberuntungan. Ini tuh bulu ketek pembawa hoki, jadi hoki kemana-mana kan, cuma kalau kepanasan harus dikipasin. Kata Dinar Candi saat ditemui di Wang Plaza, Kedoya, Jakarta Barat, pada selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Berkat bulu ketiak tersebut, Dinar Candi dapat mendaratkan kecupan di dahi Fero Wallando dengan mulus. Selain itu, seteru Aldi Tahir ini mengaku senang bisa menghibur orang-orang. Kalau di sini karakter aku kocak gitu, komedi. Jadi aku senang bisa menghibur banyak orang, imbuh perempuan 28 tahun ini. Rupanya, bulu ketiak Dinar Candi itu merupakan bulu ketiak palsu. Hal itu terpaksa ia lakoni demi tuntutan perannya di What TV Sinetron berjudul 9 Bulan. Tuntutan peran, demi peran, jadi karakter aku sebagai empok-empok, empok wiwin, seksi tapi ada bulu keteknya. Nah bulu ketek aku itu justru jadi fetish-fetish cowok-cowok di Sinetron tersebut. Ujar Dinar Candi seraya tertawa. Disinggung soal bulu ketiaknya yang membawa hoki, Dinar Candi tetap akan melepasnya. Ia tak berniat memanjangkan bulu ketiaknya, karena sejujurnya ia mengaku risih dengan bulu itu.